Dinas Sosial Kota Palopo bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan melaksanakan penertiban bagi gelandangan dan pengemis atau gepeng di beberapa titik di wilayah Kota Palopo. Titik terbanyak para gepeng ditemukan berada di Jalan Poros Binturu, tepatnya Pertigaan Lampu Merah. Gepeng ini menggunakan pakaian badut boneka karakter dengan membawa pengeras suara. Para badut karakter ini mengaku berasal dari Kabupaten Pangkep dan baru satu pekan berada di Kota Palopo. Selain di titik tersebut, perempatan taman baca juga menjadi sasaran penertiban. Hasilnya para petugas mendapati ibu dan anak sedang melakukan aktivitas memulung dan menunggu para pengendara untuk meminta uang. Dalam penertiban kali ini sebanyak 11 gepeng yang dijaring satu diantaranya merupakan seorang balita. Setelah dilakukan penertiban di lokasi instansi yang tergabung dalam kegiatan ini meminta para gepeng untuk ikut ke kantor dinas sosial. Untuk selanjutnya dilakukan pembinaan dan diberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi hal serupa. Tim terpadu bergerak cepat melakukan penertiban setelah menerima aduan dari masyarakat atau pengguna jalan yang melintas di daerah tertentu. Akibat banyaknya gepeng yang mengganggu aktivitas arus lalu lintas. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kurniawan Majid menghimbau kepada masyarakat atau pengguna jalan. Agar sebisa mungkin jangan memberi uang kepada mereka yang meminta di jalanan. Kehimbauan kepada masyarakat sebisa mungkin janganlah memberi di jalan. Karena itu seolah-olah membuat mereka yang sering melakukan itu semacam untuk mereka ini rasa nyaman. Karena saat mereka ada aktivitas itu dan memberi itu kan seolah-olah jadi lahan pekerjaan. Apalagi yang usia-usia masih produktif dan ingin kepada masyarakat apabila mau berdonasi, mau memberikan sumbangan mungkin kami sarankan ke tempat-tempat yang lebih tepat sesaran. Misalnya ke Pak Tia Suhan, ke anak-anak yatim, yatim piatu yang memang membutuhkan. Selain untuk menertibkan kondisi wilayah kota Palopo terhadap Gepeng, alasan utamanya ialah menghindari hal-hal yang akan membahayakan bagi para Gepeng itu sendiri, terlebih bagi masyarakat yang melintas. Terima kasih telah menonton!